halo halo balik lagi bareng gue FV hahaha iya iya bagaimana puasa kalian udah pada bolong belum semoga kalian stay dirumah dan stay sehat saja nah ini kebetulan karena ada kelas baru ya kelas tracker jadi waktunya gua untuk impression walaupun agak telat ya enggak apa-apa ya ini leveling jadi gua tadi udah lumayan leveling jadi gua leveling sampai level 50 supaya gua bisa tahu reward apa aja sih dan bisa ngetunjukin kalian nih ini loh rewardnya kalau kalian nanti leveling striker ataupun nanti juga kalian bisa mau ganti ya pemain lama pingganik striker kalian bisa ngelihat video ini dulu jadi sebelum ganti jadi biar enggak salah ataupun enggak nyesel ya nanti kalau udah hang semuanya dipindahin kalian nggak nyesel yuk kalau gitu simak saja ini kok charakter gua kebawah ya yuk kalau gitu simak saja review gua tentang striker ini seperti biasa gua bakal sambil kita bakal sambil auto quest ya karena jadi biar karena emang ya gini ya pol abyss ini lumayan baik jadi buat kalian yang yang apa ya istilahnya pingganti kelas itu tidak usah repot-repot jadi kalian tinggal auto quest kalian pancer atau kalian gimin saja handphone kalian ya dan nanti leveling atau questnya ini bakal bakal selesai sehingga sendirinya enak gua saran banget buat kalian yang pingin pindah kalian mending auto quest ini jadi jangan jangan kalian grading dulu ya kalian naikin dulu questnya jadi kalian leveling dari auto quest ini misalnya contoh gua udah eh gua udah kebetulan gua ini auto quest ya full auto quest sama valor ya gua mau manfaatin valor karena ini ada event valor muncul lagi jadi ini gua udah ngelengkapin semuanya dari level 10 20 30 40 45 dan 50 gua bakal Samsung saja kita si di sini kita receive ya kita receive hadiahnya lalu kita open jadi kita nanti bakal dapetin empat ya menurut gua ini ini tidak bisa diapa tidak bisa giri ini tidak bisa di views ya Jadi kalau kalian pengen ngefuse atau kalian pingin jadinya bahan buat eh menjadikan grunil atau jadinya dua slot sepertinya ini enggak bisa nanti kita bakal coba aja kebetulan gua lagi nggak ada bahan juga sih ya jadi kita nggak bisa nyoba jadi ini bentuknya seperti ini ya Oh bentuknya sama aja ya jadi ini seperti ini lumayan 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 banget ini feeling gua ini nggak bisa di nggak bisa di views seperti di ekopi yang sebelumnya dikasih ya jadi ini udah nggak bisa di views jadi mending kalian manfaatin buat main subkelas kalian ya karena sekarang ini kita tuh punya namanya family cp nah disini ada family prestige yang bisa nambahin kalian buff jadi misal ini gua udah 10.000 ya gua udah 10.000 disini family cp ya gua udah 10.000 atau lebih maka kompan exp-nya plus lima persen ataupun nanti ada disini ada selanjutnya ada family cp-nya 15.000 itu bakal ada storage slot dan yang paling gede untuk saat ini tuh 24.000 itu bakal ada dark energi exp-nya plus 1 dark energi exp itu apa jadi saat kalian makanin black spirit kalian itu bakal nambahin ISP atau change nambahnya satu persennya lumayan ini lalu storage slotnya plus 2 Wow info inventory slotnya plus 100 liter lumayan banget buat kalian yang suka grinding dan no life ya kalau bisa kalian the rich family cp-nya sampai 24.000 biar kalian bisa dapetin buff dari family prestige ini nah sekarang kita masuk ke area skill-nya ya sebenarnya kalian bisa baca sendiri ya cuma kalau misal kalian yang masih belum nge-create cara striker kalian bisa ini bisa gua coba coba lihatin ya coba lihatin jadi disini ini skill-skillnya ya skill-nya disini nanti buat kalian juga yang mungkin tanya ini main main branch damage-nya main apa nanti bakal gua coba ini ya coba gua analisis dari skill-skill yang ada kita bakal coba coba kita deskripsi satu persatu jadi disini oke disini skill-nya forward God while using the skill jadi ini bakal ada semacam jadi si karakter kita striker nanti bakal ada semacam mode dev sedikit ya forward God ketika menggunakan skill ini lalu damage per hitnya tuh kaliin dua untuk untuk yang di field ya kalau untuk pvp itu 83 persen 83 persennya ini kita bisa lihat disini kita lihat disini ya dia makanya al atau seret ya oke kita kita catup ya pertama kita pakai al atau seret kapasisi kita harus pakai yang al karena seret itu hanya area ya kurang cocok buat kalian battle atau pvp lalu kita masuk ke dua ini ada super armor Wow super armor dan stun jadi saat kalian menggunakan skill ini kalian nanti bakal bisa super armor dan stun oh teg teg ya ya jadi jadi saat kalian kalian menggunakan skill ini nanti bakal ngestun musuh ya ini lumayan jadi dan ini super armor super armor itu hanya bisa dikenalkan tidak bisa dikenalkan tapi bisa di 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 ini ya di grab bisa di grab jadi nggak bisa dikenalkan atau di dikontok kayak apa ya di jatuhin jadi nggak kalian nggak bisa jatuhin dan itu kita main ini sini nggak ada branch damage nya jadi ini menurut gua ini normal ya ini damage per hit dan ini ada dmspvp ada damage per hit lalu kita masuk skill selanjutnya ini ada damage per hit dan dmspvp juga Max mengimum 4 text dan inflex knockback Wow jadi ada kenok ya jadi ini bisa menghasilkan Kenobi ke 123 123 Oke dan kita lihat ini makanya adalah al atau labref Oke kita udah nyatot dua al ya dua al sini ada al atau labref disini kita bisa lihat jadi untuk saat saat ini sih kemungkinan dia pakai al ya pakai al jadi kalau kalian ingin branch damage yang gede ini tuh mending ke main ke al ya ataupun main ke labref juga bisa sebenarnya kita lihat saja skill selanjutnya sekarang ini skill yang ini ya maksimum 4 hit Oke next kita ke deson second hit inflict knockdown ini juga kenok ya Wow banyak-banyak skill kenoknya ya sepertinya kita lihat disini ada ahib dan labref akhir dan labref ya kalau gua sih menurut gua sih mending ngambil labref aja karena kalian bisa disini bisa full labref ya labref disini juga kalian bisa ngambil labref ini ngambil labref aja daripada kalian ngambil tiga ya jadi mending kalian fokus di dua branch damage kalau misalkan ambil tiga juga nggak apa-apa sih jadi itu bebas aja kalau kalau gua sih sering seningnya kalau labref itu sakit banget ya karena dia sakit karena dia nambahin damage jadi kalau kalian pvp saya sourcer itu sourcer itu sakit banget entah itu itu mainnya labref sama al ya kalau nggak salah ya itu sakit banget jadi ini bisa jadi buat pvp lumayan banget ini ya sepertinya bakal nanti mungkin nggak bakal gua coba review di pvp nya ya lalu ini juga ada kenok lagi wow kenok lagi dan ini tanpa branch damage ya jadi ini dua damage per hit satu oke satu dong ya satu kita bisa oke satu jadi kita bisa sepertinya kita bisa dua kali damage dua kali tekan ya lalu disini oh ini energi vakum wah ini lumayan nih kumunya jadi kalian bisa nah ini ini yang paling gua suka tuh nanti ada energi vakum habis itu kalian bisa mampil di oh bukan disini ya jadi nanti-nanti kita bakal lanjutin ya ini tanpa branch damage ya jadi kayak ngesedot gitu oke terus ini sepertinya kalau level selanjutnya ini tidak ada range nya jadi mending kalau misal kalian main seret ini bagus banget jadi misal ada tambahan seret ini enak banget jadi kalian area-area vakumnya ini lebih besar ya lebih luas lalu ini ada damage per hitnya maksimum dua hit oke jadi seperti ini jadi ini juga Oh ini ada ternyata ada branch damage yang banyak seret dan ini adalah bref lagi labref jadi ada tiga labref ada dua alf tiga labref dua alf lalu ada satu akhir kita bakal catat ya lalu disini kita bakal damage per hit dan ini Max tiga hit ini apa nih Wow Wow ini ini cocok banyak banget sepertinya buat kalau yang mau saat war not war itu bisa buat nge-dash kedepannya sepertinya ini ya enak nih gitu ya dan ini ya demesnya 208 persen lalu tidak ada branch damage yang 208 persen level 10 level 11 nya naik nanti bakal level 12 juga pasti naik ya sekarang kita masuk ke area ke pulverizer pulverizer ini standar krokrati Wow jadi ada kita hitung bisa ada tiga kenok ya tiga 3-3 skill kenok ya Wow areanya ini sepertinya emang buat buat cece ya jadi buat emang buat kontrol ya kontrolnya mirip-mirip mirip-mirip-mirip-mirip sepertinya lalu ini kita bakal ini wah ada super armor dan kenok lagi jadi kita ada empat kenok disini dan ini sekarang kita pakai main ahib dan seret Oh jadi disini ada dua akhir ya jadi sepertinya ada dua akhir dua lalu ada tiga labref nah ini nah ini nah ini ini kombo ini song sangat cocok banget kalau misal pakai kalian pakai sama vakum jadi kalian vakum dulu kalian sedot lalu kalian seret gimana ya tadi seretnya nah ini seretnya ini ini nge-grab ya ini ini skill ini aliskan nge-grab jadi ada skill grapnya ternyata si eh si striker ini dan itu super amor jadi kita kalau Paso kita pas nge-grab kita nggak bisa dikenok ya jadi kita nge-grab kita krok terus kita Oh berarti dia mau di-bound jadi emang nggak bisa diapa-apain dan demasnya emang kecil banget di pvp ya 35% doang jadi ini sepertinya ini bakal nanti ada skill di awakening bakal ada ini ini karena gua belum level 60 ya baru level 50 itu lumayan nih pvp damagenya 35% dan kita tidak main brush damage ya jadi ini normal ya normal lalu lanjut ke ada kenok lagi sobat jadi ada kenok lagi disini ada dua dua persen kenok kita kita lihat sini Oke nice Oh ternyata skillnya seperti itu ya ini sepertinya bakal skill grinding ya atau nanti mungkin dia awakening nggak ada skill ini nah ini skill-skill terakhir ini pasti ada di skill awakening jadi seperti ini contohnya ini ada pvp untuk pvp damage dan super armor lalu ada kenok lagi kita bisa hitung nanti ada sekitar 5 skill yang semuanya kenok ya kalau ada super armor sekitar tiga kalau nggak salah tadi ini sayang banget pvp damagenya jauh banget ya 133% dan ini main Oh ya tanpa main branch damage jadi lumayan ada kenoknya juga kita lihat dan sini ada kenok lagi ini mungkin ini bakal juga ada tapi juga dms pada vpp berkurangnya lumayan basis ya 141 persen dibanding 166 dan maksimumnya 3 persen ini berarti ini striker ini kalau dari skill yang ini ini berarti striker striker semi-range ya semi jarak jauh ya seperti lanjut skill terakhir ini ini skill terakhir ini pasti ada nih ini menurut gua ini pasti ada di awakening kita lihat ya ini beneran ini skill terakhir skill level 55 atau ulti ya misalnya pasti ada dan ini kita lihat 135 dms per hit dan oh dan super armor lagi Wow oke nah sekarang gua seneng banget karena perlaba sini akhirnya mengeluarkan kelas jantan ya yang kelas cowok karena bisa kalian tahu kelasnya tuh banyak banget yang kelas cewek ya karena apalagi terkenal memang terkenal suka main cewek jadi bisa kalian coba banget ini kalau misal kalian pingin tetap ini ya tetap kalian mungkin player 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 pejantan di sana dan kalian pingin main char char ini ya car cowok kalian bisa ngimbangin di striker ini nah sayangnya itu untuk untuk equipmentnya untuk gearnya itu enggak ada yang sama ya jadi bener-bener baru jadi ini kalian yang gua tadi bilang di awal jadi kalian bisa harus pikirin menurut gua sih pertama ya striker ini mirip banget sama sorcerer ya mirip banget sama sorcerer menurut gua kalau dengan gladiator ataupun Titan ini bisa ngimbangin jadi menurut gua striker player ini OP lumayan OP ya ya ini bukan karena ini bukan kelas baru ya karena eh dia mainnya laberf tadi laberf nya ada sekitar tiga alnya alnya tiga juga eh laberf nya itu di empat alnya tiga dan akhirnya dua jadi main laberf itu mirip-mirip Titan mirip-mirip Titan mirip yang disoser itu sakit kalau kita damage ke player itu bakal sakit ya ini sayang banget senjatanya yang enggak ada jadi bener-bener kita tetapi harus gacha dari awal ya Jadi kalau kalian pingin pindah ya pingin pindah kalian bisa menggunakan manfaatin transfer enhancement ya dari cara yang sebelumnya itu jadi kecara yang baru jadi itu nanti tidak akan ngurangin dia cuma transfer ya hanya berubah wujud saja sebelum gua akhirin gua bakal ngasih jadi sesuatu di akhir ya sesuatu yang wow banget two hours later Terima kasih buat kalian masih stay dan tidak nge-close video gua jadi di sebelum penutup gua bakal ngejelasin tentang ghostred ya ghostred yang membuat teman-teman gua dan para beberapa player tuh ke band jadi ghostred itu intinya adalah ngemindahin ya ngemindahin barang dari disini lebih bukan lebih tepatnya bukan barang ya jadi ngemindahin semacam disini katakanlah blackpel nyala atau silver nyala itu dipindahin dari satu car ke car yang lainnya dan car yang lainnya itu tidak dipakai jadi istilahnya itu cara tuyul dan ya sebatas ya buat ini aja ya ya buat gini aja Nah gimana sebenarnya triknya eh pebis ini sebenarnya udah sangat bener-bener teliti ya dan tidak ngebolehin kalian ngebeli barang yang tidak runtut atau tidak paling murah misal gua kasih contoh disini nah ini misal contohnya ini gua nggak punya duit ya oke misal contohnya gua gua bakal coba kita beli something ya kita beli kita lihat disini nah misal contohnya ini ada Oh ini banyak banget Oke kita lihat di sini nah ini misalnya ini ada 4545 ada yang lebih mahal nggak nggak ada tuh nah ini misal contohnya ya ini ada harga price low price-nya tuh 109 dan ini high price-nya tuh 133 ya jadi gua nggak bisa beli mentang-mentang gua nentuin aja jadi gua langsung kayak beli 163 nah ini kita nggak bisa beli itu udah bener-bener disetting sama si pelebis jadi itu tidak bisa bakal terjadi ghostred nah sekarang tekniknya gimana sebenarnya ghostred itu jadi sebenarnya tekniknya adalah setelah kalian masang itu nanti bakal ada namanya pendingnya nah semacam ini pending nah pending itu nanti bakal muncul di list ya di list market ini nanti bakal smart ada tulisannya bidina disitulah kalian gunain momen itu untuk semacam ini ya semacam kayak ngelihat Oh ini barang gua Oh ini bukan barang gua semacam itu ya Oh ini barang gua ini bukan barang jadi itulah momen dimana saat kalian bisa ngelakuin ghostred ini cara yang tidak bagus dan sangat dilarang ya sangat dilarang kalau bisa jangan kalian pakai kanan bisa menyebabkan ke band yang pasti kalian bakal ke-band karena temernya udah ada beberapa yang banyak yang kepen oke terima kasih dan see you on next video bye bye